Serie A sudah masuk di giornata ke-9, dan di pertandingan dini hari tadi ada Super Big Man AC Milan versus Juventus AC Milan yang di awal musim ini sedang tampil impresif, harus ngakui nih, keunggulan sinyonya tua alias La Vecchia Signora menang 1-0 biarpun main dikenang Milan, ini kayaknya Milan nih kalah dari Juventus, AC Milan nggak kuat kelamahan di puncak, kedinginan di puncak secara dalam AC Milan itu ada kata AHC-nya, ya kalau kita mau lihat ya, di sisi strategi diturunin sama kedua pelatih ini Allegri di pertandingan semalam bulan AC Milan, kembali menurunkan strategi sesuai dengan idealisme dia dan dari informasi 3-5-2, baiknya diturunin ada Rugani, ada Bremer di kanan, ada Gati dan Allegri lagi-lagi menumpuk pemainnya di lini tengah, ada pemain tengah, 3 pemain tengah diturunin sekaligus sama Allegri ada Rabiot, ada McKinney, dan ada Locatelli, di flank dia nurunin, ya saat pemain reguler yang bisa dia mainin ada Kostik di sisi kiri dan kanan ada Timoteo ya, striker, Allegri, nurunin duo MK milik sama Keane, sebenarnya ini Flahovic sama Chiesa lagi on fire, kenapa dicadangin? tapi untung aja si Juventus menang, ya kalau kita lihat ya, di sisi permainan, eh di sisi pengorusan mula emang si AC Milan unggul atas Juventus, tapi di sisi peluang alias tembakan Juventus menang jumlah tembakan AC Milan 7, Juventus 14, tapi sayang banget penyelesaian akhir Juventus lagi-lagi menjadi kendala Moisken, Flahovic, Milik, dan beberapa pemain Juventus ini punya peluang mas untuk bikin gol di pertanyaan semalam, tapi sayang banget penyelesaian akhir yang kurang oke, dan performa oke dari keeper Milan Mirante ini mengganggalkan Juventus untuk bikin gol lebih dari satu dan menunggu ngapa? Pemain Juventus yang bikin gol Locatelli, pemain tengah Juventus, menunjukkan tembang keras di luar kotak Minalti, yang membentur kaki dari pemain AC Milan sehingga bola berbelok arah, dan keeper Milan Mirante udah mati langkah ujung-ujungnya, bolanya masuk dia ke dalam gawang AC Milan ya biarpun Juventus mainnya masih kayak gitu-gitu aja tapi seenggak-enggaknya nih, di bawah alegri kayaknya Juventus di musim ini berpeluang besar jadi juara, tanda-tandanya udah kentara loh Juventus di musim ini, susah dikalahin yang kedua, Juventus lini pertananya di Serie A sebenarnya Pekan 9, baru kebobolan 6 gol ini berarti perpertandingannya lini pertandingan Juventus dan keeper Juventus cuma kebobolan di bawah 1 gol per pertandingan ini ya biarpun pemain Juventus beberapa lagi ada kena masalah kayak Pogba katanya pakai doping terus Fagioli katanya terlibat judi tapi setiap permainan Juventus mentalnya tetap terjaga ini kayaknya Juventus nih di musim ini kalau mainnya kayak gini terus gue prediksi nih Juventus berpeluang besar untuk meraih Scudetto setelah 2 atau 3 musim belum pernah ngerasain Scudetto lagi nih setelah Scudetto direbut sama Inter AC Milan dan terakhir sama Napoli kayaknya di musim ini nih Juventus bisa meraih Scudetto setelah absen 3 musim berturut-turut gak angkat Scudetto lagi nih ya kira-kira tajan nih kayak-kira Allegri bisa mempertahankan performa para penyanyangan nih kalau gak bisa ya emang Allegri layak banget nih untuk out dari Juventus ketemu lagi bersama Ketuan Chan di Pundit Abangan berikutnya salam olah bola